Setelah membuat geger tanah air sepanjang bulan Juli, Joko Chandra kini sudah mendekam di sel tahanan Mabes Polri. Ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, sang buron kini harus mendekam di penjara 2 tahun sesuai vonis hakim 11 tahun lalu. Penghujung bulan Juli, akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabar Eskim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bang Bali ini. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaki. Mabes Polri menganggap Anita memasukkan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air Mei dan Juni silam. Saat itu Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan meletapkan tersangka pengacaranya hanya berselang satu hari setelah hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra mengaku sakit dan sempat meminta sidang berlangsung online. Hakim tegas menolak. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini. Tiga institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami, kami yang meminta apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. Tiga jenderal di Mabes Polri kena getah. Dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Baris Krip Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigadir Jenderal Nugroho Selamat Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCD Interpol Indonesia. Khusus Brigadir Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra bepergian selama di Indonesia. Badai tahannya di Mabes Polri, kejaksaan agung juga harus mencopot seorang jaksa karena diduga sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Inisialnya PS, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan pepergian ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan ponis mahkamah agung dua tahun penjara di tahun 2009. Ponis yang tak pernah ia jalani karena sudah kabur ke luar negeri satu hari sebelum hakim Ketuk Palu 11 tahun lalu. Ketuk Palu 11 tahun lalu.